Hai! Halo! Hai semua, kita dari Mixed Feelings 04 Kinsugi! Wuhuuu! Hooray, hooray! Oke, so, kita kenalan dulu kalian. Siapa aja kan Mixed Feelings 04 Kinsugi ini? Pertama, dari Kapten kita bernama? Saya Elita Lalu, saya Dina Hadian Saya Haji Sicu Saya Solcay Yes! Dan malam ini, kita udah ngerangkumi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang Mixed Feelings 04 Kemarin pada masih ingat nggak? Kita kan sudah mulai memberi kesempatan buat teman-teman buat pertanyaan Nah, kita dari pertanyaan-pertanyaan itu, kita pilih nih Buat hari ini kita baca dan kita jawab Oke, gimana nih pertanyaan pertama kita mulai dari? Gacy? Atau siapa? Pertanyaan terbesar adalah Oh, benar? Tentunya pertanyaan terbesar nih, nomor satu nih Pertanyaan terbesar Itu ada di tangan saya Apakah? Maaf saya gugup Pertanyaan pertama Amp itu apa sih? Ayo, tolong dijawab kakak Jesse Jadi Jadi Secara singkatnya Amp itu adalah komunitas seni yang dibuat oleh kak Akrio Moniaga Makanya Amp itu singkatannya Akrio Moniaga Project Nah Dari tahun 2014 Mulai projectnya yang buat bagian ilustrasi Buat ilustrator-ilustrator Mixed feelings Mixed feelings Dan sampai lah ke 6 tahun kemudian ya? Ya 6 tahun kemudian 6 tahun kemudian ada kita Mixed feelings Mixed feelings itu inkubasi selama 1 tahun Untuk ilustrator Ya Intinya itu Movie Seperti Dimana disitu kita bakal diajarin secara teknis maupun non teknis Jadi hard skill dan soft skill diajarin Terusnya Oh Dan kita juga dikasih kesempatan buat ketemu-temu banyak temen-temen Sendingan Temen-temen Art Yang lain Yang lain Terus juga pembicara-pembicara dari luar Ada kak Brian Dunawan Yang ngajar kita public speaking Terus Semarin ada Kak Firman Lee juga yang dateng Ya seniman yang udah lumayan Oh iya udah veteran Itu mana udah veteran gitu Dan ya so many opportunities Oh iya Sempet Sempet ke Jogja Gua ketemu Heri Duno Ya Tentu Pak Heri Duno Sempet star-struck Iya Star-struck yang ini ya Star-struck yang Para seniman ya Iya Oh iya dan Pada akhir masa periode inkubasi itu Kita akan mengadakan pameran Tampak dia Kalau MF 04 Dinsugi ini Kita akan mengadain pamerannya Di Tugukun String Palace Menteng 17 Hari Rabu Juli 2019 Jam 7 7 7 Banyak 7 Ya Super Ya Kita pengen invite semuanya nih buat dateng Ini proyek yang sudah dibangun oleh kakak Atriumoniaga Itu Sangat-sangat-sangat kita sangat-sangat bangga menjadi bagiannya Beri kesempatan untuk ikutan proyek ini Ya Dan Atriumoniaganya sendiri Dia juga adalah mentor kita Dan dia banyak ngajarin kita berbagai macam hal Ya Shout out to Atriumoniaga 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 Oke mungkin next question Next question ada di aku sih Ada yang penasaran gak sih Kenapa namanya Kintsugi Jadi Kintsugi Jadi Kintsugi adalah sebuah teknik memperbaiki keramik pecah sebenarnya Keramik pecah itu nanti diperbaiki disatuin lagi dengan menggunakan laker dan serbuk emas Nah coba tuh keramik pecah elek gitu tadinya ya Terus mendadak dia muncul menjadi baru bersama emas Itu yang pecah sudah ditinggalkan nasibnya sekarang menjadi lebih bagus Nah kembali butuh kembali Nah sebenarnya ya itu versi Dramatisnya 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 Tapi kurang lebih Namanya Dia ini ya Si filosofinya sih yang kita pegang sih Dari apa teknik keramik ini Kita pengen Di Atriumoniaga Project dan olho di mixed feelings ini Kita pengen Menjadi Lebih individu yang Lebih baik dibanding sebelumnya Nah, keadaan itu kita kurang lebih relate dengan konsep Kintsugi itu sendiri, gitu. Ini lucu nih ada yang komen nih, dari reyterbang.exe Tailer moon terdiamri moon Kurang satu menengah tadi Oh, oh ARI 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 Terus, next question nih, apa lagi? What MF gives you? Jadi ini kita huru jawabnya bahasa Inggris atau Boleh 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 gaduh-gaduh, Kak Oh iya, kalau dari Kakak Sol sendiri apa-apa yang diberikan MF? Kakak Sol Yang banyak nih, ada yang bisa di highlight Jangan gitu dong, gue merasa tua sekarang Sol aja ya panggilnya Jadi kalau apa yang MF berikan ke gue, MF ya pasti kasih gue harapan Asik Jadi gue itu kan banting setir dari commercial illustrator, gue mau jadi fanartis Dan di umur gue yang sudah tidak terlalu muda lagi Kayak, yeay gue bisa restart karir gue, itu harapan yang wow samping banget buat gue Kalau buat gue itu, ya itu yang MF berikan buat gue Kata WHO 70 tahun masih dianggung muda Gak tuh WHO Wow Wow You still happy? Kamu masih half there? I am so young Saya masih muda Ya, halo Kak! Oh, halo Kak! Halo Kak! Kak Alis! Halo! Dari Dance Live Coffee Dapat salam dari Dance Live Coffee ya Kak Alis hari anter deh Dance Live Coffee barusan kayak kasih kita salam kayak ngelujur Halo Kak Alis terima kasih udah beli Terima kasih Thank you Oh ya, I think just upon heart Awal mulanya project AMP itu berawalnya dari ini loh Dance Live Coffee Iya Kalau gak ada, kalau gak semua dimulai dari Dance Live Oke Ya, ini gak ada di sini Gak ada di sini Oke, kita pengen Terima kasih banyak kepada Kak Alis Makasih That's Live Ya, we love you Kak Alis Dan please go to Dance Live Coffee di Senopati Eh, sorry bukan Senopati Dance Live Coffee Cek di Google Coffee-nya enak Makanannya enak That's right That's Live Coffee Oke Oh ya, lanjut ke pertanyaan barusan Ya, what? MF JSU ya Oh ya, oke Mau-mau ke gue Yaudah, JSU dulu Oke Kalau buat gue sendiri MF yang ngasih gue membukakan pintu-pintu baru Pintu-pintu baru Masih ada suara-suara Di belakang situ juga ada yang lagi Halo Oh my god Ada, 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 ada Halo Pak Edi Halo Pak Edi Halo Pak Edi Terima kasih sudah menonton Dari Pak Edi Harah Terima kasih sudah menonton Cuma Pada Pak Edi Harah Gua gak ngantung Itu tadi Ada tulisan ini Pak Edi Harah di Telefondisi Telefondisi Oh ya ya, maaf Oke Ya lanjut Kakak Jessie Lanjut Ya kayak Mas saya masuk quickshellings ini Bukan banyak sekali pintu-pintu baru Buat aku personal Karena ya dulu Aku tahunya ada dunia kantor-mengkantor Aku gak expect Ada kesempatan Seperti ini ya Seperti ini ya Untuk kayak bidang ilustrasi untuk bener-bener Ya mulai karya dari ilustrasi Itu aku sama sekali gak tau dulunya Kayak tau Eh Kalian bareng bisa dibikin duit apa Tapi Ternyatanya tidak Jadi lu gak buka pikiran juga ya buat kamu ya Iya itu stigma yang aku rasa Cukup Masih sampai sekarang cukup banyak Cukup banget Cukup banget gitu Dan Di aku jadi kayak Eh ternyata ada banget Kesempatan ada banget Industri yang bener-bener hidup dari sini gitu Boleh sih Jadi mungkin di aku itu titik point yang paling penting gitu Kayak Ternyata ada Iya Iya Kalau Aku Buat aku MF gives me friendship and family Aduh 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 Akhirnya kebetulan kita semua cewek loh Ini pas time Apa liat kan Isinya ceweknya semua Tampak juga loh Iya Trivia Trivia Bena tau kan suatu saat nanti ada yang penasaran Oh MF ini yang kalau sekarang kayaknya Banyak ceweknya ya gitu Apakah laki-laki dilarang? Aku tidak Kebetulan aja Kebetulan aja nih sekarang ya Friendship and family Between girls What? Sisterhood Sisterhood For this MF ya Oh jadi family ya Family New family Aku kurang lebih kayak Percampuran dari tiga jawaban ini sih Aku merangkung kembali jadi kayak kesempatan Ya dan Aku membuka pikiran juga dan aku akhirnya menambah banyak teman Dan ini juga Kayak People who trust juga jadinya Ada lagi Pertanyaan selanjutnya berarti ya Selanjutnya Oke Oke ada pertanyaan tentang Tentang buku Oh iya ya How to get the book ya Oh iya jadi kita juga Selain pameran Kita juga bikin artbook nih Nah artbook ini kemarin sudah beberapa kali kita Promo Promokan Kita sebar-sebarkan infonya Open pre-order Sudah open pre-order Sudah open pre-order Nah banyak pertanyaan yang muncul dari Iklan nih Iklan buku Salah satunya Salah satunya Harga Tentunya harga Ada yang ingin tahu harganya berapa? Kami jual dengan harga yang cukup ekonomis Yaitu Rp450 ribu saja Ya Gak loh Nah Tapi There's a special note juga nih buat si buku Nah buku ini Sebagian dari Penghasilan ya Penghasilan dari buku ini pun Nanti kita akan donasikan kepada Ya kaki Ya iya Kasih Kasih Anak-anak Indonesia Nah Buat teman-teman Ini buku juga Ibaratnya kita Dedikasikan juga buat si adik-adik Yang sedang Proses penyembuhan Ya proses penyembuhan dari Kanker Jadi jangan lupa ya di pre-order Di igli dan teman-temannya Bagi teman-teman yang belum Begitu Ada kebayang Isinya apa sih Emang art bukanya gitu Satu Selain karya kita semua Ini hasil kerja keras kita selama Setahun 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 loh Dan juga Artikel-artikelnya Itu Kita isinya itu Bagian dari kolaborasi-kolaborasi Dari angkulis Dari beberapa narasumber Dari beberapa narasumber Segambreng Yang bikin Segambreng Yang bikin Ini kayak Kalian mungkin Tidak tahu Betapa banyak Itu yang Tangan-tangan yang Termasuk dalam proses lukung ini Cuma kayak Agak pasensi untuk Perasakan itu semua Kerennya Dan Cara mendapatkannya adalah Dengan menghubungi kakak-kakak yang di depan diri Bisa Salah satunya Termasuk juga Buset member Padu Salah satunya Menghubungi kakak-kakak yang di depan ini Dua Menghubungi Atreo Monega.project Bisa langsung Booking nih Booking Keburu kehabisan Iya Dan cara yang ketiga adalah Dengan datang ke pameran kita Tentunya Lagi-lagi 17 Juli 2019 Tunggu Pulis Kring Palace Mente Mente Iya Next question Next question Siapa nih? Ada pertanyaan ini Belum? Ada lagi enggak? Enggak ya Ada pertanyaan yang Cukup? Kakak-kakak Gue nih Ini a bit personal ya Ini kayak Kakak-kakak yang udah punya pacar belum? Ini siapa yang aja ya tadi Ini siapa ya Ini pertanyaan Siapa ya? Kan mengapa? Ada yang pengen gak? Datang ya nanti pas pameran Oke Gimana? Ya Halo Elia Halo Yudhya Marsha Halo Yudhya Marsha Halo Yudhya Marsha When you udah tune in Mereka Eh Ayat Udah Jangan Udah Saudara Udah 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 Jadi adik kata adik kata adik kata, jangan datang ya Nah itu, apa namanya, untuk jawaban pasar per pasar Ada pertanyaan lagi yang cukup, ini pot-potan atau ada pertanyaan yang lebih Oh pertanyaan yang kuat ya Tadi sih ada yang nanya, apakah sudah siap? Untuk dipandang sebagai pantan, dan menjadi pembimbing Terhadap jadi pembimbing apa? Aku tak siap jadi pembimbing hidupmu, Kak Pembimbing dalam hal seni atau dalam hal pimpinan? Kalau Dina, ada siap belum? Belum, aku masih butuh pembimbingan But are you ready to be pantan? Senpai Senpai Waduh, amin Amin Sudah ready, amin Ajadah Kalau aman Panutannya kalau aku bilang, panutan apa dulu? Kalau panutan hidup ya, susah ya Susah ya jawabnya Susah, berat ya pertanyaannya Siapa sih? Ya susah banget sih, nanya ini berat banget ya Allah Cuma ya itu, intinya kita ini aja deh Sama-sama belajar bareng ya nanti Daripada panut memanut, mendingan Kita sama-sama berjuang Sama-sama berjuang Dan saling membimbing Sama-sama lagi Ada pertanyaan lagi, next question One word about MF Kita ada, ada ini nih Ada penerbangan kita Besi Kesia dan Yohreni Hi, thank you YouTube Hi, thank you Buat support-nya ya Means a lot for us Oh, dia ada One word about MF Lalu, kakak-kakak ini bisa mendeskripsikan MF Satu kata apa itu? Hmm, seperti L Dari saya Gentle What? Gentle ya? MF 24 buat saya Karena isinya semuanya Wanita yang Gentle, mbak Tau Jadi, satu kata adalah Gentle Kalau aku trust Jadi, di MF ini aku belajar building trust Terutama diantara member-membernya Oh, iya Kak Desi, Chrisia Dari Museum of Toys Hi Dari Museum of Toys Kita trikotasi jadwal Dari Museum of Toys Ya Allah Halo Oh, ada Halo Dari, dari Kak Salman juga Ya, Kak Salman Halo, Kak Salman Thank you udah tune in Thank you banget ya Terima kasih datang We would love to see you Yang nonton-nonton We would love to see all of your faces Jangan kata-kata Buka-buka kita Kita pegin banget celebrate this event This happy moment with you guys Say hi Kita bisa ngobrol-ngobrol langsung Tidak di... Tidak di... Terbatas di otak layar Dan virtual Oke Backlash Oh, what was first? Trust Trust Oh Oh, dari saya intense Oh, beda dari L ya tadi ya Gentle terus Gentle Nah itu dia maksudnya man's feeling Oh iya Betul-betul Iya, iya juga sih Iya betul-betul Biar ada dinamikanya Dinamikanya Intense Karena apa ya Mungkin karena proyeknya sendiri kan udah mulai ya Oleh angkatannya gini ya Itu dari tahun lalu Belang Mei Dan itu Sampai sekarang loh Jalannya Woo Iya, iya Rollercoaster ride gitu kan Iya Dari kayak teman-teman yang datang dan pergi Tapi Captain-kapten juga kayak Berapa sama ada Tapi kita memperjuangkan ini semua membawa nama-nama mereka juga Iya Kalau nggak ada mereka Kalau nggak ada Kita nggak disini Dari yang Cianto Yiii Baiklah Dari Kakak sel apa namanya Kata-katanya Kalau dari gue Menurut gue Ya mirip-mirip sama Jessi punya sih Agak mirip Accelerating Oke Karena ya emang Ya rollercoaster gila juga Accelerating banget Baik tuh Baik tuh Maju Eh Pojo-pojo Baiklah Oke Kalau yang pertanyaan itu sudah terjawabkan Ada lagi Next question Oh ada pertanyaan Oh dari Robo Ada Halo Halo dulu Halo Halo Thank you udah nonton Hai Lalu Romy Selama proses menuju kemanaan Pernah berantem nggak sih Wow Karena berantem nggak sih kita Berantem itu dalam artian apa gitu Ada tojok-tojokan Ada ini Gue nggak ngerasa kita kena berantem Berselisih Argument 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 ya Manis pernah Eh masing-masing semua Pernah Semua ada momennya kok Tapi kita nggak pernah teriak-teriakan Nggak pernah Kita nggak pernah berantem Kok orang yang kayak bener-bener berantem Yang dunia Full on Tujuhan Sebenernya Itu nggak pernah Saya nggak lupa Di MFS Saya jangan lupa Saya jangan lupa Saya Mungkin Ada cara lain Kita sudah menemukan Cara lain Oke Tapi kayak lo bilang, gentle Tapi tetep sukses Iya, gentle tapi intense Seperti musyawarah Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya Dari saya Apa yang membuat Kinsuki jalan terus sampai bisa buat pameran? Tadi gak sih? Proses tahun Satu, kedua Image yang solid Tapi solid itu juga dibentuk ya Bukan berarti langsung solid Enggak, gak semua orang bakal dateng bersama Apalagi orang-orang asing Berkumpul, tiba-tiba langsung compatible Pasti tentunya ada Ada prosesnya Ada rollercoasternya tadi Iya, iya Ada keterbukaan I think itu yang bikin kita juga Awalnya kita gak nonton cocok juga Terima kasih Oh iya Thank you juga Buat Atre Kami yang sudah menjadi Tengah mentor Membimingkan proses ini Ini sih ya Kayaknya dia selalu ngegetin Kalo misalnya ada dia mau ngasih sesuatu yang kayaknya It doesn't work gitu ya Dia yang selalu ngingetin Buka Buka Dan he is always available for us So we want to Thank you, we love you Atre Ini Ini tuh apa sih Ini 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 Anak-anak jaman sekarang Anak-anak jaman now Atau anak-anak kpop nih Yang depanan beginian nih Gitu Oh ya Oke I want to have questions actually Oh Oh Jadi maaf mau nanya ke Kak Sol Saya Susah gak sih Kak Untuk berkarya dengan latar belakang bipolar Bagaimana caranya Kak Jadi Bagi yang gak tau Gue punya penyakit bipolar Itu penyakit mental Bipolar Bipolar itu Gangguan mood Jadi gue punya Mood itu Naik turun Nanti manik Nah Hipomanik sih Karena gue bipolar tipe 2 Hipomanik nanti depresi Nanti normal Nanti Hipomanik nanti depresi Jadi naik turunnya tuh Lumayan ekstrim Jadi Kak Sol juga rollercoaster Iya Iya Ekskrim rollercoaster Emosibel Iya Terus dari itu Jadi Kalo gue Si Iya susah gampang ya Soalnya Jadi susahnya Kalo Kalo Lagi ketemu Dimana gue Mesti berfungsi full Tapi gue lagi depresi Itu susah banget Tapi Tapi kan Kayak gue merhatiin Kurva emosi gue Kira-kira Kalo gue mau depresi Kayak kapan Itu ada ciri-cirinya Jadi Mesti banyak Banyak self reflecting Jadi lo Mesti tau Kenal diri lo Baru lo bisa Berfungsi secara normal Dan Kesikiater Apa kabar? Itu penting banget buat gue Karena itu gue bisa berfungsi Dan ya Akhirnya lo bisa Bisa berkarya Ya bisa berkarya gitu Lo bisa-bisa jadi Ya normal Untuk berkarya Itu PSA dari Kak Sol ya Iya Jangan lupa ke Kalo punya merasa gangguan Ke psikiater Cari bantuan Kalo gak psikiater Sekolok Dan negara Orang terdekat tabu Iya Teman tabu Iya Begitu banget eksternal Cari Cari bantuan Dan Pesan Ya kalo bilang Aduh kesepsiater kan mahal Di cover BPJS Jangan alesan Buzet Iya sih Tapi ini Ya Saya galak Tapi itu penting Penting itu Baiklah Terus Ada apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Tanyaan yang belum kita jauh ya Hmm Oh Ada Ah Sasko Halo Halo Dalam Terima kasih Thank you for the support Sangat-sangat Oh Ada Ada pertanyaan Oh Dia ada pertanyaan yang paling sulit jadi se-5 pertanyaan susah lagi satu-satu ya kita jawabnya satu-satu yang paling sulit jadi se-5 mulai dari yang oh ini pertanyaan kan yang paling sulit jadi seniman adalah ketika ditanya apakah kamu sudah seniman atau belum oh itu sih bagi apa kita gak ada yang tahu sejujurnya kita hanya di sini berkarya tapi ya kita semua aspiring kita artis kita berharap kita ya jadi seniman pengennya cuman siapa sih sebenarnya yang kasih label seniman ke kita kita juga gak tahu siapa yang bisa memberikan label ke Pak Sandi kalau bagi aku itu sih yang susah jadi seniman mohon pakai kalau tidak terlalu berjawab ya ya yang lain aja ya harus juga keren oh ini kalo ya kayak ketika meherman ini kan sekarang jaman instagram ya oke mogri ada mogri ada mogri ada mogri ada mogri mbak mengak terus terima kasih tapi tadi gimana si Eh ini waduh lelah lukisan pas pameran pas pameran semuanya kita akan dijual dan lagi-lagi sebagian hasilnya akan kita sumbakan untuk ini pertanyaan yang sulit tadi mau lanjut dijawab oh iya 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 dan kemampuan untuk pelanikan diri jadi yang seniman itu yang sepertinya akurasi tiap era ada masanya panggur pas masih hidup tidak diakui sebagai seniman gitu Mungkin zaman sekarang kita bertandingnya itu dengan sosial media Mungkin dengan waktu juga Iya gitu, jadi gimana Serba cepat, serba instan Terus kayak self-esteem di crush atau jumlah Di crush dengan jumlah follower gitu-gitu ya Kurang lebih ya itu juga problema orang-orang zaman sekarang, orang kreatifnya sekarang Tapi justru jangan berhenti berkarya Nah itu tuh, itu yang penting Jadi paling, kalau dari aku sih Jangan bandingin dirinya sama orang lain Bandingin dirinya adalah Dengan diri yang sebutnya How much measurement you have made gitu Kalau misalnya ngebandingin sama orang lain, jangan Agak sulit ya? Iya, jangan ambil pembelajarannya aja Belajar dari itu orang Betul Buat kakak Jesse dan kakak Sol Gimana? Jadi seriman sulitnya? Kalau gue sulitnya di time management menurut gue Karena Teknikal sekali ya kak? Banyak doang Karena menurut gue yang namanya jadi seriman tuh gak cuman bergambar doang Gak cuman berkarya doang Tapi kan kita juga mesti Apa ya Mengisi diri Kayak baca buku Terus gitu experience life Gak, ya gimana cara kita Kita jadi mesti bagi waktu di kantor experience life Itu kan punya social life yang sehat Baca buku Nonton segal sesuatu yang harus Yang enak, yang pantas ditonton Sama berkarya Dan itu semua jumbo Dan mesti mengingat kalau gue bipolar Jadi gue punya downtime Nah itu lumayan sekali Ini nya kak Sol nambah lagi nih Hurdle nya Kalo Iya Kaka Jesse gimana? Kaka Jesse Hmm Kalo Jesse mungkin agak miras sama Elle ya Kayak insecurity Kayak Dia itu boleh like Ya kayak Am I good enough? Tidak 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 The initial question gitu kan Terang lagi ya Jesse Hmm Oh ya Tapi ya Tapi kalo kayak gitu Sebenernya Kalo misalnya Em I good enough Kan tidak Bisa juga kita terus-terus bandingin Sama yang di luar sana gitu Kayak tentu saja kita harus terus Kayak Berkembang Cuman Kita harus kayak Give ourselves Iya Self love Jangan lupa Self love Iya Jangan lupa gitu Kadang-kadang harus Terus kalo ntar Hancur Kenapa? Ada apa? Ada apa? Oh ada Putra Hai Putra Hai Hai Oh iya Aku yang tahu Putra Oh iya Putra malu Yang sama yang rumah Hai Udah lama ketemu Tidak ada Jenif Tidak ada Jenif Dili Don Oh ada Jenif Eh ini dong Oh 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 iya kita Oh iya kita Buat Jenif Buat Jenif Buat-buat yang tidak tahu Jenif adalah Project Manager Project Manager kami Project Manager kami Oh iya Project Manager kami Oh iya Project Manager kami Dan kalo tidak ada Jenif Maka kita tidak ada disini Sekali lagi Dengan katanya proyek ini sebenarnya banyak dorongan dari belakang sih Gak kita doang gitu Jadi banyak banget tangan-tangan Yang mendorong Mendorong Menangkat Menangkat Semuanya ada Kita disini sungguh-sungguh berterima kasih pada semua tangan-tangan tersendiri Ibu Manager Jenif 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 Cantik banget itu Cantik loh Cek instagramnya ya Jenif 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 Cek Kalo Di DM Di DM? Slide into the DMs Boleh denang selesai Iya Statusnya Adalah Jenif Kira bro Jadi Tunggu pas pameran Ayo datang ya Jadi kalo yang mau ketemu sama Janik Yulidon Yang cantik itu Datang ke pameran kami di Tugoku Skripalis Menteng 17 Juli 2019 Sedentang lagi loh Teman-teman jangan lupa Mark your calendars ya Save the day Save the day And ini gak jelas sekedar pameran Tapi sekali lagi ini adalah Perayaan We want you to enjoy the day The night with us Iya Karena kita sudah jadi dulu Oh Oh Tanya Seling kalo ditanya belum siap Udah siap belum pameran Wah Siap Harus 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 siap Siap gak Kudus siap 27 hari lagi 27 hari lagi Wuh Bayangkan teman-teman Mungkin itu terdekat lama Mungkin itu Terdekat lama Mungkin itu 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 Misalnya lahir anak kucing baru Loh tuh Oh Pernyataan itu Pernyataan 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 Tapi ya Kita bedekan Kita excited Kita gak sabar Kita hampir semutan Pernyataan Saya bayangin tahu Itu persiapan satu tahun Dari tahun lalu Kayak Udah lah Dalam hal teknik Apalagi ya Kayak proses berpikir Kayak Orangnya Ya Kayak Proses Pernyataan For the Another trivia Jessie is the oldest member Iya Betul sekali Masuk kelas Masuk kelas Terus saya Saya anak terakhir Gitu 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 Urutannya kan aku anak terakhir Jessie anak pertama Gitu kan sih Kalau di Dalam hal Masuk pertamanya Masuk pertamanya Oh iya iya Tapi ini Harusnya Jessie Kalau When it comes to age Dia paling mudah sih Iya Jessie paling mudah Saya kakak tertua Halo 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 datang mulutnya jadi yang jelas pameran biasanya ngapain ya pameran mempamerkan sebuah karya kita juga ada yang disitu itu akan melihat ke our other collaboration works ya kita ada merchandise dan itu eksklusif hari malam itu dan selama pameran dan juga ya terbatas betul sekali selama periode 17 Juli sampai 15 Agus itu merchandise pun lagi-lagi akan kita donasikan sebagian penghasilannya kepada YKQ yang selalu kasih anak kanker Indonesia tetap ingat 17 Juli 2019 jam 7 itu buku screen palace mainline Jakarta dan tentunya sih menjelang kamerapun akan ada sedikit ini ya isi-isi dari kita nanti saya betul kisih-kisihnya tuh oh kita belum bisa lihat dulu nih kisih-kisih pantangin pantangin aja ask kami at atreyumoniaga.project waw makasih eh Pajar 26 saya semuanya saya semuanya iya saya semuanya terima kasih terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton ini live kita hari ini dan mengikuti tanya jawab sesi tanya jawab yang jatuhnya ya semoga menjawab pertanyaan anda semoga anda terhibur iya jangan lupa follow Haji AIMP atreyumoniaga.project dan subscribe juga ke youtube AMP dan ke kita juga kalau yang belum tahu ya instagram saya fl.nita ad jc j-e-s-s-i-e dot t-j-o-e ya sih cu dan saya solcai s-o-l-c-a-i yang dan saya dinan hadiah sambung iya aku sampai beri ini dan dia ini sebelum penutupan sekali lagi kita mau mengingatkan teman-teman yang menonton dan mengundang juga tentunya ke pameran kita nanti di tanggal 17 Juli 2019 itu hari lagu di Tuguhkun Scream Palace Jumetel jam 7 malu ya amin apa itu Neovil ya oh besok sudah telat kita selalu selesai terima kasih tapi makasih banyak ini tapi kita baru mau bilang ya itu jangan lupa nanti kita hendak mengundang teman-teman untuk datang ke pameran yang akan diadakan di Tuguhkun Scream Palace Menteng di tanggal 17 Juli 2019 jam 7 malam ya bawah computing yuk makasih saya supportnya untuk buku sekal也jui bisa di PO ke kita yang ada di disini bisa juga kontak at atriomonia c�를 proyek dan juga eh bukunya itu bisa bilang gitu apa bisa beli juga pas pameran nanti di hari H buat yang tinggal di luar kota juga bisa tetap pesen tapi buat yang tinggal di Jakarta guru dateng ke pameran guru dateng pas opening kita semua ada kapan lagi bertemu dengan 4 cewek-cewek cantik bersama ibu jenip gelidon kalau yang penasaran terima kasih banyak jangan lupa follow AEP ya atrimoneaga.project thank you